Intro Saat BRIMOB Polda Kepulauan Riau berencana memperbesar kekuatan di Kabupaten Natuna Penambahan kekuatan di wilayah utara Indonesia ini merupakan upaya BRIMOB dalam melaksanakan tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di gugusan Kepulauan Riau Satuan Brigade Mobile BRIMOB Polda Kepulauan Riau berencana menambah jumlah personil di Kabupaten Natuna Penambahan kekuatan di wilayah utara Indonesia ini merupakan upaya BRIMOB dalam melaksanakan tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di gugusan Kepulauan Riau Komandan Satuan Brigade Mobile Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Mohamad Rendra Salipu yang ditemui saat perayaan Hood Corps BRIMOB di Batam Minggu 14 November mengatakan saat ini pihaknya memiliki 578 personil yang tersebar di tiga lokasi yakni di kota Batam, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan hingga Kabupaten Karimun Jumlah ini masih jauh dari rencana kebutuhan jumlah personil Sat BRIMOB Polda Kepulauan Riau yang mencapai hampir 2.500 personil Kita merencanakan memperbesarnya di Natuna sendiri, kita sudah berusaha menggunakan komunikasi dengan Pemindah setempat Insya Allah Alhamdulillah Pak Bupati memberi tanggapan baik, insya Allah tahun 2022 nanti kita akan dapat bahan di sana Kita yakin ke depan ini tidak ada yang memperkirakan yang terjadi tapi kesiapan BRIMOB dengan institusinya, kekuatannya saya kira sudah patut kita banggakan dan BRIMOB kan sudah banyak pengalaman-pengalaman di masa lalu menangani teroris, antisipasi dan ikut serta menangani banjir dan lain-lain ya rencana alam saya kira BRIMOB jadi kebanggaan kita insya Allah Dan saat BRIMOB Polda Kepulauan Riau menambahkan peringatan hari ulang tahun Korps BRIMOB yang ke-76 ini juga dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan mempertahankan keberhasilan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 hingga melaksanakan tugas khusus Dari Batam Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!